Ada sejumlah tokoh dan elit partai politik hadir dalam acara halal bihalal sekaligus Tasya Quran Milad PKS yang ke-22 di DPP PKS, Jakarta Selatan. Tokoh yang hadir antara lain Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD Lanyala Mataliti, PLT Ketum P3 Mardiono, serta Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Meskipun turut diundang, namun peserta Pilpres 2024 nampak belum hadir pada acara halal bihalal PKS termasuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Padahal sebelumnya sejian PKS, Abu Bakar Al-Habshi mengatakan pihaknya siap menggelar karpet merah jika Presiden terpilih itu hadir dalam acara halal bihalal partainya. PKS berharap bisa bicara banyak dengan Prabowo jika ia hadir. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!